Viral, guru honorer ngamen di pasar, hidup tanpa uang pensiun padahal sudah 30 tahun mengabdi. Kisah mantan guru honorer ngamen di pasar viral di media sosial baru-baru ini. Sosok mantan guru honorer itu menjadi sorotan setelah diungkap oleh sang murid yang memergokinya mengamen. Mantan guru tersebut dikabarkan tercekik ekonominya, ditambah lagi ia disebut hidup tanpa uang pensiun padahal sudah bertahun-tahun mengabdi. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram at nyinyir underscore update underscore ofisial, terlihat seorang guru yang tampak lansia, bernyanyi tanpa iringan musik. Dirinya bernyanyi di emperan toko gerabah di depan siswanya sendiri. Sedih sekali, 30 tahun menjadi pengajar guru honorer ini ketahuan mengamen dengan muridnya, lalu divideokan, diviralkan, tulis pengunggah dalam keterangan video. Ternyata beliau tidak mengerti bahwa muridnya tersebut sengaja agar bisa menyawer sambungnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa guru tersebut sudah pensiun, hanya saja kinerjanya selama 30 tahun tidak mendapat uang pensiun, padahal sang guru yang tak disebutkan namanya itu sudah membuat banyak lagu daerah. Segudang karya lagu daerah, tapi ternyata pengabdiannya 30 tahun hanya tetap menjadi gunung honorer tanpa pensiun apapun. Kini menjerit ekonominya, ketahuan mengamen sama muridnya di pasar ujar pengunggah. Guru itu menyatakan sebelum mengamen, dia sempat diajak mengajar lagi di SMP dengan bayaran 150 ribu rupiah. Saya dibayar 150 ribu rupiah, tapi sekolah itu sekarang dijual jadi perumahan, kata guru tersebut dengan mata berkaca-kaca. Kalau orang ngomong saya sudah tua, emang tua. Tapi talenta itu sampai kapanpun tetap saya mencipta lagu dan menyanyi. Saya sumber pendapatan tak ada lagi, paling kalau ada yang minta main organ tunggal. Video yang diunggah pada Kamis 15 September 2022 tersebut sontak mengundang berbagai respon dari warganet. Malulah wahai penguasa dengan guru-guru honorer yang cuma digaji 300 ribu bertahun-tahun. Mereka juga bekerja layaknya guru PNS, tapi mereka gak dihargai. Justru yang dinaikin gaji, komentar salah seorang warganet. Tolong sejahterakan guru honorer, minimal mendapatkan pekerjaan guru tetap, apalagi sudah 30 tahun, nama warganet lainnya. Mana nih pejabat yang keluar-keluar kemarin seluruh rakyatnya pintar mengelola uang? Lihat nih, rakyatmu mengabdi puluhan tahun, tapi tetap tak dihargai imbu warganet lainnya. Terima kasih telah menonton!